Tim Renang Indonesia yang baru berlagak di SEA Games 2017 tiba di Bandar Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Minggu Malam. Di SEA Games ke-29 Malaysia, Tim Renang berhasil menyumbangkan 4 medali emas, 11 puluh perunggu. Emas disumbangkan oleh Indra Gunawan, Igede Simansi Dartawa, Triadi Fauzi Sidik, dan Gagarin Nathaniel Yus. Rayaan medali ini sudah melebih target yang diberikan Satlak Prima dan Kemenpora. Triadi yang berhasil meraih emas dalam kategori 200 meter gaya ganti dan Gagarin di kategori 100 meter gaya dada, pagi ini telah hadir di Studio Indonesia Morning Show untuk berbagi cerita. Ayo, katanya Gagarin mau buka nih. Selamat pagi semuanya, balik lagi sama kita perenang kece. Luar biasa perenang kece yang terkesima melihat poja mereka. Itu kita ya, bro? Iya. Oh, waktu itu kayak gitu tuh. Iya, tapi temukan dulu dong. Untuk atletat kebanggaan Indonesia. Sudah ada Aji dan juga Gagarin. Gagarin Nathaniel Yus dan juga Triadi Fauzi Sidik. Triadi Fauzi Sidik ya. Dan juga yang pasti, congratulations. Congratulations, selamat. Luar biasa sekali kalian mendapatkan medali emas untuk Indonesia. Nah, coba mungkin bisa dijelasin ya? Medali apa, kategori apa? Gagarin? Saya dari nomor 100 meter gaya dada. Oke. Oh iya, dapat medali apa itu? Mas. Terus apalagi ada lagi? Meraknya ada 4x100 meter estafet gaya ganti. Wow, congratulations. Udah cukup. Wah, biasa. Keren banget. Kalau Aji? Saya dari 200 meter gaya ganti. Emas. Dan peraknya ada 4 perak, 1 perunggu. Wow. Kalau misalnya ngeliat Aji ini kayak mengingatkan saya jadi Michael Phelps dari US ya. Semua gitu gaya-gayanya. Berarti kan kalau Michael Phelps lawan Hieu, kamu kira-kira mau lawan apa? Saya lawan kecembong aja. Bahaya loh. Kecembong cepat juga loh. Kalau di sini kayak Richard Phambera ya, maslinya. Oke, yang pasti ini adalah SEA Games yang kelima bagi Aji dan juga kedua bagi Garen. Yang paling berkesan dari SEA Games 2017 ini apa untuk kalian berkuat? Yang pasti kalau untuk saya sih, ini emas pertama saya di SEA Games. Oke, emas penanggara ya. Congratulations. Selamat. Terus ya, terus ngalamin tanggung jawab pertama saya juga nerima, ditargetkan emas sebelum bertanding juga ada ditargetkan. Terus saya berhasil memenuhi target tersebut. Tapi pastinya dalam setiap perlombaan kita maunya menjadi juara satu dong. Karena itu sudah menjadi fokus dan mingguannya sendiri kan. Tapi mungkin dari 2017 ini yang berbuat beda dari tahun lama apa nih? Ini emas ini. Karena hitungannya, aku masih junior kan. Aku baru masuk Platnas 2015. Terus 2017 udah bisa berhasil nyumbangin emas. Ini gimana perasaannya ketika pertama kali berarti kan mengumandangkan Indonesia Raya. Ini kan emas pertama berarti. Oh enggak, emas pertama ada si man. Maksudnya emas pertama di karir saya. Iya, iya. Dari SEA Games. Berarti mengumandangkan Indonesia Raya kemarin. Iya. Gimana perasaan ini waktu itu? Lega, terharu, seneng, campur aduk semua. Nah, kalau ini aja udah seniornya nih. Gimana, 2017 ini gimana nih? Kalau buat saya pribadi sih, ini emas pertama saya di nomor spesialis. Ya, 200 meter gaya ganti. Biasanya kan kemarin 2013 dapatnya di 50 sama 100 bebas. Sekarang di 200 meter gaya ganti. Jadi, ya agak, kemarin sih cukup agak deg-degan karena, apa ya, mungkin ditargetkan juga. Betul. Dan ini nomor baru bagi saya juga. Jadi, ya seneng aja sih. Jadi, bisa dapat yang terbaik. Bisa dapat emas di nomor. Dan biasanya kalau swimmer itu kan enggak tahu hasilnya sampai kalian pop up gitu kan. Keluar dari itu baru tahu, oke ternyata saya ini juaranya gitu. Nah, kalau persiapan sebelum akhirnya kalian mulai nih untuk lombai seri, apa nih kebiasaan dari kalian masing-masing? Saya biasa sih dengerin musik. Oke. Berdoa, terus biasanya sebelum start saya basahin badan saya. Oke, itu lebih tuning-in ya. Musiknya musik apa nih? Biasanya. Sebelum tanding saya selalu dengerin ACDC. Oh, jangan, 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 jangan. Oke, berarti kalau kita mau pernah biar cepat harus dengerin musik ACDC ya. Oke, oke. Satu tipsnya. Nah, kalau misalnya kalau kita juga tahu Aji ini, kalau misalnya Anda para YouTubers, you know Masih Aji ya. Nah, Aji, kalau misalnya Aji sendiri lebih suka vlogging tentang persiapan-persiapan diri sendiri, atau mungkin biasanya suka traveling juga. Biasanya kayak gimana nih? Kalau Aji pribadi sih sebenarnya karena kemarin si Platnas kan, jadi belum bikin-bikin lagi vlog dan lain-lainnya, sebenarnya lebih senang ke video traveling sih. Video traveling. Karena belum update-update lagi karena memang kita kemarin persiapan si Games. full konsentrasi gitu ya. Tapi berarti sebelum tampil pertandingan, kebiasaan khususnya itu vlogging dulu? Enggak, enggak juga sih, enggak juga. Masyarakat Indonesia, gorengkan sangat itu kan, yang harus satu bangsa. Hi guys. Hi guys. Kata gimana biasanya? Kalau aku sama aja sih, enggak beda jauh, dengerin musik juga, terus berdoa. Paling kalau udah nyampe, apa ya, start block itu kayak, kita punya perenang itu kebiasaan apa ya, ngerakin tangan gitu loh. Oh iya, bener gini. Iya, kita kebanyakan perenang kayak gitu, kalau sebelum itu kayak loncat-loncat gitu. Iya bener, itu pasti semuanya ya? Iya, hampir semua. Oh gitu, nah balik lagi ke si Games. Kembalikan kalau yang saya tahu nih, kalau di renang, memang salah satu negara terkuat adalah? Singapura. Singapura. Nah, menurut kalian apa yang harus diperbaikin nih dari tim Indonesia? Aduh, susah ya Jep tentunya. Apa ya? Ini agak serius nih. Biar bisa diperbaikin. Apa ya, Ji? Kalau menurut saya sih, mungkin dari sport sainsnya aja. Sebenarnya kita udah lebih bagus dari tahun-tahun sebelumnya, cuman mereka ini lebih bagus lagi gitu loh. Apa mungkin dari jangka praktisnya latihan yang lebih panjang kah untuk mereka? Dari kecil loh mereka yang udah. Sebenarnya kalau soal program atau jangka waktu, kita juga udah pagi sore sih latihan. Mungkin dari individual kita masing-masing mungkin yang kurang, yang gak tahu juga sih. Dari mungkin kemauan kita atau lain-lain segala macam. Cuman ya, ya gak tahu lah. Tapi yang penting kalian sudah mau bawa pulang adalah emas untuk Indonesia. Sangat mengharumkan nama bangsa sekali. Tapi ternyata kedua perenang kita yang sangat luar biasa ini, mempunyai cita-cita yang mungkin beda jalurnya loh. Bukan benar lagi. Kalau Michael Phelps, dia langsung bikin sekolah untuk renang untuk anak-anak. Nah kalau Aji sendiri nanti, ya kebesarnya, udah besar kok sekarang ya. Nanti nih mungkin ke depannya pengen cita-citanya seperti apa? Kalau saya sih pribadi pengen coba bisnis ya. Entah itu bikin tempat makan atau gimana. Sebenarnya udah punya planning sih sama keluarga. Kalau nggak itu jadi... Bisnis ya? Kalau nggak jadi fotografer deh. Fotografer. Boleh, boleh. Nah kalau Gerin, kita tanya setelah kita lihat tayangan ini. Ini menjelaskan apa sebetulnya cita-cita dari dia. Oh, bukan jadi bukan perenang terus? Bukan. Bukan sekolah renang? Bukan. Bukan ini dia. Oke, ya. 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 Tapi sekarang ini ambil kuliah di Atma Jaya. Iya, buat ngisi kalau lagi nggak latihan aja sih. Oke, dan itu adalah? Jurusan hukum. Jurusan hukum. Ya, jurusan hukumannya untuk mengisi waktu. Atma Jaya loh ya. Dia memang dikenal sangat susah sekali ya untuk lulus dari Atma Jaya. Tapi ternyata pilot menjadi salah satu cita-citanya gimana nih, Garing? Kok bisa tiba-tiba I wanna be a pilot gitu? Sebenarnya mungkin ketularan dari ayah saya juga yang seorang pilot. Oke. Terus ya dari kecil juga udah kebawah lah pengen jadi pilot gitu. Cuman ya selesaiin tanggung jawab dulu di berenang. Dan juga kuliah di Atma Jaya ya? Yang satu di air, yang satu di udara. Cukup agak jauh ya. Nah, kalau misalnya dari video ini sebenarnya Garing masih di passenger seat-nya ya? Iya. Oke. Nah, nanti untuk kedepannya sendiri memang mau mengambil sekolahnya? Mau. Oke, mau ngambil sekolah di mana? Itu masih random sih, masih belum tau mau di mana. Oke. Tapi ada cita-cita? Masih fokus ke berenang dulu. Udah jadi cita-cita dong. Maksudnya pengen sekolah di mana, udah ada? Oh, belum-belum. Masih nyari-nyari ya? Masih nyari-nyari aja. Oke, santai aja lah orang. Makanya jurusan hukum aja mengisi waktu kosong. Jurusannya hukum. Luar biasa. Tapi ada satu pertanyaan nih, pernah gak sih kalian ngalamin, kan platmas, terus sampai ke SEA Games-nya. Pernah gak sih kalian gak rasa jenuh dengan rutinitas, latihan renang, terus juga kompetisi-kompetisi, belum lagi kan pemusatan, segala macem. Nah, itu pernah gak sih kayak begitu dan kalau banyak biasanya ngapain? Udah pasti sih kalau soal jenuh atau down atau segala macem, kayak misalnya dari tryout, misalnya dari tryout hasilnya kurang memuaskan, kan otomatis kita jadi sedikit, terhadap pesimis sedikit. Atau kalau untuk jenuhnya lebih ke yang latihan setiap hari, pagi sore, pagi sore, setiap hari latihan kerjaannya gitu doang. Ya, gitu-gitu aja sih. Dan untuk nanganinnya saya biasa ya kembali inget aja kenapa saya mulai semua ini. Terus apa target di depan, itu sih yang biasa jadi... Fokus lagi ya arahnya ya. Nasionalismenya tinggi memang pasti. Kalau Aji sendiri? Kalau Aji sendiri sih, apa ya, dulu pernah sih hampir mau berhenti. Kayak udah deh, selesai. Kalau gak salah ya SMA kelas 2 apa kelas 3, karena bosen gak ada kemajuan gitu-gitu aja. Dan ngeliat, apa ya, terlena sama temen-temen kan pulang ke sekolah, enak nongkrol, ngobrol gitu. Kalau kita kan, kalau saya pribadi gak bisa ya. Betul. Ya udah. Strik gitu ya waktunya ya. Ya udah, udah ada jadwal-jadwalnya gitu. Ketemunya air lagi, air lagi. Udah sempet bilang sama orang tua juga, mau berhenti mah gimana. Orang tua sih gak maksain kamu. Harus. Ya udah, kalau kamu mau sekolah, sekolah yang benar. Kalau kamu mau berenang, ya udah, terserah kamu aja keputusan dari kamu. Tapi orang tua sih kayak cuman ngasih tau, tapi secara tidak langsung gitu loh. Tapi ingat, katanya kamu udah buang-buang waktu, tenaga, biaya, semua cita-cita kamu buat berenang ini katanya. Katanya kamu mau ngegantiin Richard Sambera katanya. Memang beliau salah satu idola saya. Yang bikin saya sampai sekarang masih berenang gitu. Luar biasa Richard Sambera, Aji, dan juga yang mungkin Tante Om Om, Aji ini akan menjadi cukup luar biasa suksesnya. Betul. Di YouTube. Yes. Sekarang kita akan melihat Aji yang sangat aktif sekali di YouTube. Seperti apa vlog ya? Mari kita lihat sama-sama. Penasaran. Hey, what's up guys? Selamat datang di bagian gue, Triadis, si Ferenang Kece. Dan kalian sedang berada di vlog gue. Nah, kali ini gue tadi habis hatian. Dan udah makan juga. Jadi, buat semua yang nonton videonya gue, jangan ditiru. Tidur gue makan mie ini ya, jangan ditiru. Karena ini gak baik buat kalian. Jadi, kenapa saya makan ini? Karena kebetulan saya sudah berbulan-bulan tidak makan mie. Hmm, naroma kematian. Enggak. Biasa aja sih. Hei, what's up? Saya Triadis, si Ferenang Kece. Dan selamat datang kembali di YouTube channel gue. Kita iseng-iseng itu bikin video, bikin video klip yang judulnya tuh Satu Hari Yang Cerah yang nyanyinya Budi Doremi. Sudah terlukis di sana, kita pernah bersama di satu hari yang cerah. Memang perenang kece kita ini bakatnya sangat luar biasa sekali ya. Keren banget guys. Yo guys. Nah, saya baru tahu ternyata seorang atlet bisa juga makan samyang ya. Boleh ternyata makan mie. Makanya itu kan khusus ya tadi ya, setelah berbulan-bulan konsentrasi apa segala macem, akhirnya bisa jawabain mie instan ini. Jangan ditiru ya guys. Tetap gitu. Nah, kalau misalnya masalah kompetisi ini berikutnya secara nasional dan juga skala internasional, untuk kalian apanya? Mungkin yang terdekat masih nasional aja sih, itu ada pekan olahraga mahasiswa nasional bulan Oktober di Makassar. Internasional belum ada ya? Tahun depan mungkin ya Asian Games? Mungkin tahun depan sih, terlalu Asian Games. Oke, jadi mungkin untuk Garin sendiri sudah mulai bisa mengkontrol pesawat-pesawat ya. Juga Haji kita akan melihat banyak sekali pasti blok-bloknya ya. Oke, kali hari ini bisa ditambah bloknya lagi nih Haji. Sambil main gitar dong. Siap. Buat kita di Indonesia Morning Show. Garin ini nganyi ya. Eh, nganyinya apa nih? Nganyinya apa ya? Kenapa beneran ini sih? Nggak bisa. Do, 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 akanku. Terlalu pergi. Terima kasih. Terima kasih. Sekali dan juga yang pasti kita jangan Masih banyak sekali informasi-informasi Dan senaris yang penting lainnya Jangan kemana-mana tetap disini di Indonesia Oh yang terindah disana Saat ku rendangkan Tentangmu Galang